Delapan wilayah di Tanah Air telah laporkan kejadian luar biasa demam berdarah. Sementara di Jombang, meskipun belum tetapkan status KLB, jumlah pasien DPD terus meningkat. Demam berdarah masih muabah di Jombang. Pasien tersebar di sejumlah rumah sakit, salah satunya di rumah sakit Nahdlatul Ulama. Kebanyakan anak-anak, pasien DPD juga sebagian besar merupakan rujukan dari puskesmas jumlah wilayah. Di Jombang, sejak awal Januari 2016, pasien DPD telah mencapai 500 orang. 10 pasien meninggal dunia. Hitungan jumlah pasien ini bertambah setelah data pasien dari rumah sakit-rumah sakit swasta masuk. Namun, pemerintah Kopaten masih menyangkal data ini dan berkuku bahwa Kopaten Jombang belum perlu berstatus kejadian luar biasa DPD. Mojo Warno itu totalnya 35. Berarti 235 yang dilaporkan PMK melalui Dinkes itu total semua termasuk juga rumah sakit Kristen Mojo Warno. Peningkatan jumlah kasus demam berdarah denggi terjadi pula di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Sejak awal Januari, jumlah warga terjangkit DPD mencapai 200 orang, 3 meninggal dunia. Pemerintah kota telah nyatakan Lubuk Linggau KLB DPD. Salah satu bentuk penanganan Pemkot menanggung seluruh biaya pengobatan pasien. Selain itu, sosialisasi pencegahan dan pembasmian nyamuk serta jentik berlangsung intensif. Di permukiman, pasar, sekolah, dan kawasan lain. Ini sudah yang ketiga kalinya saya ke rumah sakit, tadi pagi juga, bahwa seluruh pasien DPD itu harus dilakukan tindakan pelayanan dulu. Tindakan pengobatan dulu, nantilah menanyakan administratif dan sebagainya. Apalagi sekarang saya sudah tekan untuk semuanya gratis. Selain Lubuk Linggau, saat ini terdapat tujuh wilayah lain yang sudah laporkan kejadian luar biasa demam berdarah. Yaitu Bali, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat. Namun secara nasional, pemerintah belum ada penetapan status kejadian luar biasa DPD. Maksimalkan penanganan di kawasan-kawasan endemik, pemerintah juga imbau masyarakat untuk waspada. Jadi saya minta betul kepada dinas kesehatan, baik bukan gubernur maupun bupati dan sebagainya. Dan kita sendiri masyarakat agar menjaga kebersihan. Hilirnya itu selalu penyakit, hulunya itu adalah kebersihan. Kasus demam berdarah di tanah air masih tinggi. Salah satunya karena iklim tropis menjadi habitat pas untuk nyamuk Aedes Aegepti berkembang biak. Tim Liputan melaporkan untuk niat.